Informasi lain memirsa BKSDA Sumatera Utara menemukan sejumlah satwa langka di kediaman Bupati Langkat. Salah satunya adalah orang utan. Panti rehabilitasi narkoba yang dimiliki sang Bupati juga ternyata tidak mengantongi izin resmi. Petugas Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Sumatera Utara menemukan sejumlah satwa langka dari kediaman Bupati Langkat non-aktif terbit rencana perangin-angin. Salah satu satwa yang ditemukan adalah orang utan. Satwa dilindungi ini selanjutnya dibawa ke pusat rehabilitasi di Batu Melim, Sibulangit untuk perawatan. Usai dicemput pihak keluarga, puluhan penghuni panti rehabilitasi di rumah Bupati diperiksa kondisinya oleh Badan Narkotika Nasional. BNN menyebut panti rehabilitasi yang terletak di belakang rumah Bupati di desa Raja Tengah Kecamatan Kuala tidak memiliki izin. Pihak pengurus panti rehabilitasi membantah adanya perbudakan pada penghuni panti penyalahguna narkoba. Pabrik, skill apa yang dilatih di pabrik? Sesuai dengan apa yang dilakukan di pabrik. Apa contohnya misalnya? Contohnya itu di sortasi. Sortasi buah sawit? Iya, sortasi buah sawit itu kan nyortir. Berarti milah-milah ya pakai? Milah-milah itu, begitu mereka nanti keluar dari situ, skillnya ada. Bisa juga langsung diterima dari awan, Pak. Sebelumnya dua bangunan yang dihuni puluhan orang ditemukan saat pengeledahan rumah Bupati langkat nonaktif oleh KPK. Puluhan orang di dalamnya diduga menjadi korban perbudakan modern. Terbit perangin-angin ditangkap KPK karena diduga menerima uang suap dari pengaturan paket proyek infrastruktur dan proyek dinas pendidikan tahun anggaran 2020-2022. Tim Liputan melaporkan.